Sesi kali ini akan membahas kisah Putroneng, beliau merupakan jenderal perempuan dari Cina yang menikah hingga 100 kali, dimana 99 suaminya meninggal akibat racun yang ada pada tubuhnya. Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari sesi. Putroneng, nama cinanya yaitu Nian Nio Lian Ki, beliau pernah dinikahi oleh Sultan Mera Johan. Kisah Putroneng ini tercantum dalam buku Putroneng Tadkala Malam Pertama Menjadi Malam Terakhir bagi 99 laki karya Ayi Jubridar. Nian Nio Lian Ki masuk ke Aceh sekitar tahun 450 hingga 460 Hijriah, tepatnya pada tahun 1059 hingga 1069 Masehi. Ia merupakan jenderal dari Cina yang menguasai kerajaan Indra Jayapurba yang berlokasi di Lepung. Kemudian setelah dikuasainya namanya diganti menjadi kerajaan Sedu. Seiring perjalanan waktu, kerajaan Sedu ini ingin mengembangkan wilayah jajahannya, sehingga menyerang kerajaan Indra Purba yang kita kenal yaitu kerajaan Namuri yang bercorak Hindu yang berlokasi di Aceh Besar. Kerajaan Namuri tidak tinggal diam, akhirnya dia meminta bantuan kepada kerajaan Perlak, yaitu kerajaan yang bercorak Islam berasal dari Aceh Timur. Kemudian kerajaan Perlak menyetujui untuk membantu kerajaan Namuri tersebut. Kerajaan Namuri akhirnya memenangkan pertemuan tersebut. Nian Nio Lian Ki tunduk kepada kerajaan Namuri di bawah pimpinan Sheikh Abdullah Kan'an dan Merah Johan. Merah Johan adalah Sultan pertama kerajaan Aceh yang memerintah dari tahun 601 Hijriyah sampai 631 Hijriyah atau pada tahun 1205 Masehi hingga 1234 Masehi. Saat itu merah Johan diutus oleh kerajaan Perlak bersama 300 tentara untuk membantu kerajaan Namuri yang perang melawan kerajaan Sedu. Perang tersebut berlangsung pada tahun 1059 hingga 1069 Masehi. Merah Johan dan pasukannya sangat terlatih dan sangat kuat untuk membantu kerajaan Namuri. Pasukan ini dibina oleh seorang Sheikh Abdullah Kan'an. Beliau merupakan penjuang keturunan Arab Kan'an yang diutus oleh kerajaan Perlak. Kerajaan Namuri akhirnya memenangkan perang, kemudian kerajaan Sedu di bawah Nian Nio Lian Ki tunduk kepada merah Johan dan pasukannya. Kerajaan Namuri dan Sedu akhirnya memeluk Islam, kemudian 20 tahun kemudian merah Johan menjadi raja kerajaan Namuri Islam dengan gelar Sultan Al-Aeddin Johan Shah. Kemudian pada tahun 1205 Masehi, merah Johan meresmikan berinya kerajaan Aceh, yang kita kenal saat ini sebagai Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah kerajaan Namuri memenangkan pertempuran, merah Johan dinikahkan dengan Putri Raja Namuri, yang bernama Putri Bling Indra Kesumah sebagai belas jasa atas bantuannya memenangkan pertempuran. Nian Nio Lian Ki yang menjadi tawan perang, akhirnya masuk Islam dan menjadi orang kepercayaan dalam pertahanan kerajaan Namuri Islam. Nian Nio Lian Ki saat mencintai merah Johan. Kemudian merah Johan atas izin Putri Bling Indra Kesumah dan Syekh Abdullah Kan'an, akhirnya menikahi Nian Nio Lian Ki, kemudian namanya dirubah menjadi Putroneng. Putroneng sangat bahagia menikah dengan orang yang dicintainya, namun yang menyakitkan saat malam pertama, merah Johan meninggal dunia dengan kondisi tubuh membiru. Merah Johan meninggal pada tanggal 1 Rajab 630 Hijriah di Aceh Besar. Putroneng sangat terpukul atas kematian suami tercintanya. Ia sendiri tidak mengetahui sebab kematian tersebut. Setelah Sikanama Putroneng, akhirnya menikah lagi dengan suami keduanya. Namun hal sama terjadi, suami keduanya meninggal dengan badan membiru. Setelah Sikanama mengeliga kegalan, akhirnya Putroneng mengetahui sumber bencana ada pada dirinya, yaitu racun yang teratalan dalam organ vitalnya. Orang yang menanamkan racun tersebut adalah Neneknya sendiri, yang sangat sayang kepada dirinya, karena jauh meninggalkan negeri asalnya yaitu China. Putroneng sendiri tidak mengetahui bagaimana keluar dari cengkraman racun yang sangat mematikan tersebut. Hingga akhirnya, ia dinikahi oleh seorang ulama yang bernama Sheikh Syahudam. Beliau mampu menarik racun tersebut dari Putroneng pada saat malam pertama. Racun itu dimasukkan ke dalam bambu dan membaginya menjadi dua bagian. Satu bagian dibuang ke laut dan satu bagian dibuang ke gunung. Peringkahan mereka berjalan sangat mulus, namun senang sekali mereka tidak dikarunai keturunan. Walaupun tidak memiliki keturunan, Putroneng dan Sheikh Syahudam saling mencintai hingga akhir hayatnya. Sumber sejarah mengenai Putroneng sangat terbatas sehingga keabsahannya tidak dapat dipastikan 100%. Tidak ada keterangan nama-nama 98 suaminya yang telah menjadi korban keganasan racun yang ada di organ vitalnya. Suami dari Putroneng yang betul-betul tercatat dalam sejarah hanya ada dua, yaitu Merah Johan dan Sheikh Syahudam. Kisah Putroneng ini sangat terkenal akibat racunnya yang sangat berbahaya dan mampu merenggut puluhan pria. Namun fakta yang dapat kita terima adalah beliau seorang jenderal yang sangat perkasa, saat berperang fisik menguasai kerajaan Indra Jayapurba dan perang melawan Indra Pura ataupun kerajaan Lamuri. Kisah keberkasaan Putroneng ini akan menjadi kisah menarik di kalangan masyarakat Aceh. Kisah ini menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah Aceh yang memiliki hubungan dengan kerajaan luar, salah satunya yaitu dengan Cina. Lokasi pusara Putroneng dan Sheikh Syahudam berada di Jalan Medan Banda Aceh di sebelang puluh kota Loks Mawi, Provinsi Aceh. Kita dapat ziarah ke pusara tersebut saat melintas Jalan Medan Banda Aceh, lokasinya tepat di pinggir jalan. Demikian pembahasan mengenai Putroneng, sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!